Hai Hai di video kali ini kita bukan kita sih gua doang sih di video kali ini gua akan ngebahas soal LCD tapi kalau kebanyakan orang kalau beli LCD atau kalian juga pernah beli LCD kayak di online-online shop gitu yang bilang bahwa LCD nya itu original ataupun grade OM atau apapun itu is not important gua nggak peduli dia mau bilang apa tapi intinya setiap LCD yang bukan dibuat oleh atau bukan dari langsung dari pabrikan si Apple itu bentuknya nggak sama jadi misalnya lu beli LCD dengan lu LCD nya beli baru nih cuy lu beli LCD baru terus itu kualitasnya kualitas original oke itu brightness brightnessnya akan terasa lebih bagus terus layar lebih hidup gitu warna putihnya itu lebih padat dibandingkan yang grade AA atau yang OC atau mungkin banyak grade yang kalian nggak tahu original Taiwan yang biasa disebut dengan OT dan masih banyak lainnya kalian kalau tukang servis mungkin kalian akan kenal banget ini segel dari mana gua nggak mau bahas selanjut soal segel ini kalian bisa lihat nih segel dari mana nah untuk LCD ini kalau biasanya kalian dapat LCD original yang kualitas original mungkin saat video ini dibuat itu harganya sekitar 600 ribu mungkin atau sekitar berapa dan gua juga ada kenalan sih gua ada kenalan langsung dari Cina itu kalau nggak salah stok kualitas original iPhone itu sekitar 300 atau 400 ribu range sekitar segitu gua lupa gua terakhir kali ngechat dia itu sekitar satu tahunan lebih yang lalu mungkin sekarang bisa lebih murah tapi harga LCD itu enggak 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 pengaruh sama si harga iPhone misalnya LCD iPhone 6 iPhone nya turun LCD tetep harganya sekian sekian cuman yang bikin dia naik biasanya itu dari pajaknya dan bla 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 nah balik lagi ke topik gua mau ngebahas soal ini nih gua pengen kasih tahu apa sih bedanya sama pabrikan Apple alias LCD bawaan Apple kalau biasanya sih reviewer reviewer itu hanya bilang breakfastnya oke touchscreennya bagus terus dan bla 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 gua akan sedetil mungkin kasih lihat ke kalian bagian hardwarenya apa aja sih yang berbeda dengan original Apple nah yang pertama-tama itu kita buka dulu nih segala gua gua garisi sih ada plastik-plastiknya ya sudah-sudah dibuka kita buka lagi ini sebenarnya gua sedikit curhat banyak banget tukang servis kalau masang LCD ini backlight covernya ini nggak dipasang nih seperti ini nih yang ini nih nggak di eh maksud gua nggak dibuka ini bahaya banget kalau kalian masang LCD ini nggak dibuka backlightnya risiko ketekan jadi kalau dipasang backplate kalian belakang kalau iPhone kalian jatuh itu risiko banget iPhone kalian ngeblank Oke lanjut ini kita buka nah jadi secara kosong LCD itu bentuknya seperti ini ini fleksibel ini frame ini kaca ini bukan kaca touchscreen ini kaca aja untuk kaca touchscreen ini melekat sama LCD ini ini backlight backlight cover ini bisa diganti kalau LCD lu ada bintik-bintik ini bisa diganti nah pertama kita bahas dulu nih soal fleksibel untuk fleksibel LCD LCD yang bukan pabrikan Apple intinya dia mau kualitas ori kemu omg apapun itu dia kalau bukan Apple bawaan dari pabrikan Apple ini konektornya beda cuy ada yang bilang logo-logo Apple lah dan lain-lain lah kalau yang kualitas original memang sini ada logo Apple tapi itu tetap aja itu bukan original Apple kalau original Apple itu ditandain dengan backlight bagian dalamnya cara ngelepasnya itu susah banget itu agak-agak dip sih agak-agak dalam pembahasannya untuk ngebedain secara detail banget yang kualitas super-super original sama yang bawaan pabrikan Apple atau kalian coba pasang coba bandingin iPhone teman kalian yang masih original banget belum pernah diapain entah itu iPhone 5s atau iPhone 5 pun itu terserah kalian coba compare dengan iPhone yang sama misalnya di iPhone 5 kalian dan iPhone 5 atau di iPhone 10 kalian iPhone 10 coba kalian compare dengan LCD kualitas original itu white putihnya itu sama-sama padat cuman breaknya coba kalian full in itu nanti akan ngelihat perbedaan kecerahan yang lebih cerah itu yang original bawaan Apple karena udah pernah bedain secara langsung dan itu enggak hanya satu atau dua stok bahkan gua mungkin udah lebih dari empat atau enam stok buat cek dan memang seperti itu kecerahannya dia padatnya sama putihnya sama sensitifnya sama soft nyaman banget kacanya enak di lihat kalau dalam keadaan mati padat banget warnanya tapi tetap aja untuk brightnessnya karena kenapa ini nih yang bikin brightnessnya nggak bisa full karena backlightnya ini cuman hanya si Apple aja yang punya coba kita buka nah untuk backlight KW itu dia gampang banget cuy diganti-ganti bisa diganti-ganti kalau ada noda-noda bintik-bintik gitu misalnya LCD lu iPhone lu kalau misalnya background-background putih gitu ada noda-noda bintik-bintik gitu Nah itu ganti aja backlight belakang ini ya tapi kalau LCD lu udah KW ya kalau udah pernah ganti tapi kalau LCD lu masih original itu beresiko banget pecah di bagian atas yang nanti kalau dipasang ada beberapa touchscreen yang nggak bisa bisa disentuh resikonya ke situ aja nah ini lu bisa lihat nah Aduh taruh pelan-pelan nah kalian bisa lihat ini backlightnya nah untuk backlight ini backlight itu apa jadi ini dia ada LED ada lampu kecil di sini ada banyak lampu kecilnya nah ada banyak lampu kecilnya nah ini ini adalah jalur ke lampunya nih ini adalah jalur ke lampunya jadi kalau kalian kalau kalian ganti LCD eh ganti backlight yang diganti tuh ini jadi ini bisa bisa diganti jadi kalau ada noda putih atau ada noda noda gitu kalau LCD kalian udah pernah ganti bisa diganti nah untuk nah untuk backlightnya itu untuk backlightnya itu si original Apple itu nggak kayak gini bentuknya jadi LCD nya itu kepadatan pixelnya mungkin sama yang original OM atau kualitas Ori tapi backlightnya tetap aja sih pihak Apple ngejaga juga banget jadi nggak nggak bakal sama nggak bakal bisa ditiru backlightnya karena nits dari LED yang nyala itu padat banget warnanya jadi yang kecerahan yang ditampilkan itu beda banget tetap beda meskipun kalian belinya mahal banget kalau bukan bawaan pabrikan Apple itu cahayanya akan terasa kurang terus untuk backlight backlight terus untuk fleksibelnya fleksibelnya itu biasanya berisiko banget lengket ke mesin Kenapa karena posisi fleksibelnya itu cetakannya muding itu bukan sesuai dari bawaan pabrik Apple jadi untuk konektor iPhone kalian yang LCD diganti dengan LCD KWKW itu berisiko banget mesin kalian konektor itu jadi kendor jadi gampang kendor jadi apa sih minusnya kalau konektor iPhone kalian itu udah kendor kalau konektor kalian udah kendor itu biasanya touchscreennya itu bermasalah misalnya ada beberapa spot yang nggak bisa disentuh karena LCD kalian KWKW atau sering ganti atau mungkin kalian orangnya Jabra mungkin sering gonta ganti LCD bukan gonta ganti HP malah gonta ganti LCD mungkin sebulan atau dua atau tiga kali ganti LCD karena jatuh terus but it's ok kalian punya uangnya tapi itu berisiko banget ke touchscreennya ke konektor itu berisiko banget karena fleksibelnya ini keras banget kalau dipasang beda dengan original bawaan pabrik Apple kalau fleksibel originalnya itu di klik ke mesinnya begitu fleksibel ini dipasang di klik gitu ke mesinnya itu soft banget lembut banget sehingga aman untuk mesinnya jadi untuk jangka panjang itu aman banget oke mungkin sekian aja video gua tentang LCD iPhone kalau kalian ada yang kurang silahkan komen banget tapi sorry banget gua upload video malam mulu nih karena jadwal gua beberapa hari ini padat banget tapi gua sebisa mungkin buat tetep keep untuk berbagi informasi ke kalian kalau ada yang kurang silahkan tambahin aja di kolom komentar kalau ada saran atau apapun itu jangan lupa tulis aja di kolom komentar gua tahu gua slow respon banget tapi gua hargain buat kalian yang udah komen atau bilang like atau apapun itu thank you yang udah nge-like video-video gua sebelumnya kalau kalian yang gak suka video gua ini silahkan dislike aja thank you for watching, see you later next video sampai jumpa di video berikut ya see you selamat menikmati